Dari President Director AKR Koprindo, Bapak Ariyanto Adikusumo. Saya sedikit summarize dulu angka-angka yang audited financial statement yang kita sudah publish dan sudah filing ke Bursa Efek Indonesia dan juga OJK. Di tahun 2020, kita lihat AKR profitnya tumbuh 30 persen. Di periode pandemi yang banyak perusahaan ada isu dengan performance dan semua, tetap AKR Koprindo terbukti bisnis moral kita kuat. Dan kalaupun ada isu-isu mengenai demand dan juga ada harga minyak naik turun, sampai Bapak-Ibu tahu di tahun 2020, waktu di bulan Maret ya harga minyak turun sampai dua puluh enam dolar, dan futurenya menjadi minus. Tapi dengan bisnis model AKR yang kuat, kita bisa pass through semua harga moment di itu dan maintain cost efficiency. Untuk di India, AKR Koprindo di tahun 2020, capai profit growth-nya 30 persen. Semua aspek financial parameter AKR sudah mulai terbaik, termasuk operating gross margin sudah naik plus koma naam persen. Operating margin menjadi 7,7 persen. Dan balance sheetnya AKR kuat, di tahun 2020, dan cash flow yang kuat, AKR Koprindo bisa turunin debt yang net gering sekarang menjadi 0,22 kali. Operating cash flow di tahun 2020, dan Rp 1,5 triliun, Rp 1 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 triliun. Dalam waktu lima tahun, intrah, AKR Koprindo sudah lakukan ekspansi di Brapa strategic project, seperti JPE, dan Pelindo Tiga, kita juga sudah expand retail network, BP, yang mana sudah investasi di beberapa SPBU di Jakarta dan Surabaya. Dan untuk ini, kita sudah investasi sampai Rp 7 triliun. Tapi yang penting, Pak Bu bisa lihat adalah, ini semua investasi kita lakukan dari internal cash, dan juga dari tanpa ada banyak peningkatan debt. Untuk ini, bisa lihat net geringnya turun terus. Yang kedua, kita selalu bagikan dividen konsisten, dan dalam waktu lima tahun yang terakhir, sudah bagi Rp 3 triliun sebagai dividen. Dan di tahun-tahun buku 2020, nanti RPS tahunan, nanti kita sudah scheduling untuk tanggal 30 April 2021, pemegang saham majoritas dan BOD AKR sudah recommend untuk membagikan sekitar Rp 125 sebagai dividen untuk tahun 2020, atau ini lebih dari 4%. Ini juga menjadi satu faktor. AKR selalu bagikan dividen, cash flownya sangat kuat, dan bisa lihat dalam waktu lima tahun yang terakhir, meningkat dividennya terus ke pemegang saham. Polisi AKR adalah untuk bagikan minimum 30%, tapi dalam waktu 3-4 tahun terakhir, bisa lihat dividen PO sudah capai 40-60%. Kalau bisa lihat yang profit and loss AKR di tahun 2020, labau neto sudah naik ke Rp 925 miliar, dari Rp 714 miliar, atau naik 30%. Cash aktivitas operasi juga naik 62% dari Rp 660 miliar, menjadi Rp 1 triliun Rp 67 miliar. EPS AKR sudah naik 30%, menjadi Rp 234 per saham. Dan tahun ini, tahun 2021 juga, nanti setelah Bapak-Ibu dengar penjelasan kita mengenai business model dan outlooknya untuk business-business AKR, tetap kita yakin bisa grow double digit di tahun 2021. Tadi Pak Arianto sudah bilang, sudah jual tanah 14 hektare di bulan Maret. Ini juga contribute ke performance atau quarterly profit AKR di quarter 1. Dan juga ini menjadi sekitar 40-50% dari target kita untuk tahun ini, antara 30-35 hektare di JPE. JPE juga menjadi satu faktor atau motor untuk growth-nya ke depan. Tahun lalu, kontribusi JPE sekitar 9%. Tahun ini kita perkirakan bisa 15%. Jadi itu juga menjadi satu faktor yang mana AKR profitabilitasnya terus meningkat. Next slide. Ini adalah breakdown atau financial highlight. Banyak analis wartawan dan juga para investor tanya, kenapa pendapatannya turun, tapi kenapa profitnya tetap bisa grow. Sebagai distributor BBM dan juga kimia, AKR nggak ambil posisi untuk harga minyak atau kimia. Itu semua pass through. Tahun lalu, seperti Bapak-Ibu tahu, harga minyak turun, harga kimia turun. Tapi volume penjualan di BBM tahun lalu naik 11%. Dengan kondisi yang kontraksi di demand di Indonesia, tetap AKR bisa grow, tumbuh 11% di volume di petroleum. Itu menjadi satu faktor. Apa yang bisa berhatian adalah angka laba bruto, angka laba bruto, angka absolut, bukan persentase juga. Persentase bisa rubah dengan harga komoditas. Tapi absolut, namun Bapak-Ibu bisa lihat, laba usaha sudah naik 15%. Dan juga dengan beban untuk bunga dan debt-nya turun, laba neto, entitas induk naik 30% tahun 2020. Ini juga saya sudah sayangkan, margin-margin sudah improve di tahun 2020. Next slide. Tadi saya bilang, kalau aset AKR dan juga hutangnya turun, asetnya turun kenapa? Itu harga minyak turun. So, butuhan working capital di tahun 2020 turun. Dan sekarang hutang juga turun 15%. Net getting ratio turun terus dari 2014. Tapi ekotas AKR sangat berkuat, dengan 10,5 triliun. Dalam lima tahun, kita sudah bagikan lebih dari 10 triliun untuk investasi dan juga dividen. Tetap ekotas AKR, tetap kuat. Dan untuk proyek-proyek yang kita lakukan ke depan juga, kita tidak butuh dana dari pemegang saham. Tidak ada rencana untuk right issue. On the contrary, kita sudah tahun lalu, sudah buyback saham, dan juga sudah bagikan dividen. Ini adalah sedikit highlight mengenai performance. Saya minta sedikit penjelasan mengenai business model dan outlooknya ke depan. Dari Ibu Viana. Silahkan Ibu Viana. Terima kasih, Pak Surpes. Selanjutnya, saya akan memberikan gambaran sedikit kenapa kita bisa tetap perform di tengah situasi pandemi. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Dustin, lingkungan bisnis kita cukup fluktuatif, dan mungkin beberapa pemain pelaku bisnis juga mengalami disrupsi. Jadi apa sih key success factor kita hingga kita bisa tetap consistently growth? Mungkin saya jelaskan sedikit bagaimana AKR ini dibentuk. Di tahun 1960, awal mulanya AKR ini memperdagangkan produk-produk kimia dasar untuk barang-barang esensial. Ini jadi bahan baku beberapa produk, bahan baku industri. Nah, karakter fisiknya itu mudah terbakar, dan selalu harus dibeli dalam jumlah yang sangat besar. Nah, Bapak Sugiyarto Adikusumo selaku founder menyadari pentingnya bisa memanage logistik dan rantai pasokan secara independen. Karena ini pergerakannya harus dimonitor secara langsung sejak kita beli hingga sampai ke tangan konsumen. Dari hulu hingga ke hilir. Karena harus diawasi, jangan sampai ada kebocoran, jangan sampai ada penguapan. Kemudian dengan jangkauan pelanggan yang semakin luas, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga masuk ke pelosok, itu dirasa perlu untuk mengembangkan jaringan infrastruktur logistik kita. Nah, ini yang kemudian menjadi kekuatan utama kita. Ini yang kemudian kalau Pak Haryanto bilang ini menjadi leverage factor kita untuk masuk ke beberapa bisnis lainnya. Kita di 2005 dipercaya oleh pemerintah untuk mendistribusikan BBM ke industri. Kita masuk ke bisnis energi, selain bisnis bahan baku industri. Kemudian kita juga memperoleh pendapatan dari third party logistik, kita menyewakan tangki kita. Kemudian juga ada fee dari transportasi melalui armada-armada kita dan juga jasa pelabuhan. Dan saat ini bersama Pelindo 3, kita membentuk GP, itu juga mengharapkan pemasukan tidak hanya dari penjualan lahan, tetapi juga utility trust dan recurring income. Itu dari sisi AKR dibentuk. Tapi dari sisi Indonesia, karakter Indonesia itu sendiri. Kenapa kemudian kita semakin tahu kekuatan kita ada di mana? Karena bisnis kita ada di Indonesia. Indonesia ini punya karakter sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusianya juga melimpah. Tetapi ada kekurangan yang dilihat oleh para pelaku bisnis kalau mau membuka bisnisnya di Indonesia itu adalah karena struktur geografis kita kepulauan itu, biaya antara satu pulau ke pulau lain ini masih cukup tinggi. Kemudian kan memang infrastruktur kita mungkin belum terlalu baik, sehingga biaya logistik kita masih dinilai sangat tinggi di antara beberapa negara Asia lainnya. Ini masih menjadi concern pemerintah sampai saat ini, karena kalau kita mau menarik investor masuk ke Indonesia, mau tidak mau kita harus meningkatkan daya saing industri kita juga. Biaya yang seharusnya tinggi harus bisa bersaing dibandingkan negara-negara lain. Kalau biaya logistik kita, ini sebenarnya catatan sudah lama, sejak tahun 2018. Tapi kalau saya lihat beberapa artikel beberapa minggu lalu, Ibu Menteri Keuangan kita masih highlight bahwa biaya logistik kita masih tinggi, masih berkontribusi 24 persen PDB. Kalau dibandingkan Malaysia saja, saya baca itu ternyata 13 persen. Dan posisi dari logistik performa indeks kita itu di peringkat 46, ini mungkin sekitar tahun 2016 ya, kalau nggak salah. Kalau di 2019 lalu itu ada di peringkat 50, jadi sebenarnya juga belum baik juga. Jadi masih menjadi concern pemerintah bagaimana menurunkan biaya logistik, dan bagaimana menyederhanakan regulasi agar kita bisa bersaing dengan negara lain. Jadi dari dasar ini kami sadar bahwa pelaku bisnis yang mau melakukan bisnis di Indonesia itu harus menguasai logistik, infrastruktur logistik, dan supply chain. Infrastruktur logistik kita ini sudah dibangun dalam 60 tahun ini. Kita punya 15 pelabuhan, punya tangki penyimpanan sekitar di 20 sampai 22 titik di Indonesia. Kalau untuk tangki penyimpanan sendiri itu saat ini kapasitasnya 819 ribu kiloliter. Dan kenapa ini penting, kalau kita bilang bahwa kita sekarang masuk di bisnis BBM, kenapa kemudian kita bisa masuk ke bisnis itu? Karena pemerintah itu hanya memberikan izin untuk pelaku terkait BBM ini harus memiliki tangki penyimpanan minimal 1.500 kiloliter, kalau tidak punya harus leasing minimal 10 tahun, dan harus mendekati lokasi pelanggan. Jadi kalau kita bisa ilustrasikan bagaimana kita membeli barang dari Singapur, barang yang kita beli itu kita drop off dulu di Hubport kita, ada di Medan, Tanjung Priok, Surabaya, kemudian Stagen. Dari sana kita pecah ke tangki-tangki terminal yang lebih kecil, bahkan termasuk ke Papua, kita ada pelanggan pertambangan tembaga di sana, salah satu yang cukup besar. Kemudian ke Bitung itu kita ada pelanggan pertambangan emas di sana, bahkan sampai masuk ke pelabuhan-pelabuhan sungai. Jadi ini memang bisa dibilang adalah barrier entry untuk pemain baru, karena tidak mudah untuk mengembangkan infrastruktur ini, dibutuhkan investasi, tadi disebutkan dalam 5 tahun saja, itu kita sudah 7 triliun investasi di logistik. kemudian masalah ketersediaan lahan itu menjadi faktor tersendiri bagi pemain baru. Kalau kita coba telah, bagaimana pergerakan barang kita, kenapa kita bisa efisien? Barang yang liquid kita pecah ya, itu ada di tangki penyimpanan, kalau liquid, kalau padatan itu masuk ke warehousing kita, kemudian kita bawa melalui kapal-kapal untuk jalur daratnya itu masih melalui dengan truk-truk kita, sampai nanti ke tangan konsumen, ke lokasi langsungnya, maupun ke SPBU kita. Nah perjalanan panjang ini harus dimonitor melalui sistem IT kita. Jadi berapa yang masuk ke tangki, berapa yang masuk ke kapal, berapa yang masuk ke truk kita, sampai masuk ke konsumen, itu diawasi langsung. Volumenya, kemudian mungkin suhunya, kemudian posisi pergerakannya ini sampai mana, itu dimonitor langsung oleh sistem IT kita. Dan sistem IT ini juga yang memang membuat kita dipercaya akhirnya untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. Jadi dengan adanya sistem ini, ini memudahkan kami untuk melaporkan ke BPH Migas. Jadi sejak keluar dari fuel dispenser kami itu, sudah bisa di-tracking itu untuk nomor kendaraan berapa, kemudian berapa kuota tersisa hari itu, berapa yang masuk ke tangki dia, dan itu memudahkan kita untuk pelaporan secara langsung. Nah, kita mengoperasikan beberapa segmen bisnis, tetapi sekali lagi kami tekankan bahwa kami tidak akan punya segmen bisnis yang segini banyak kalau kita tidak punya kekuatan infrastruktur logistik itu sendiri. Kita bisa masuk ke BBM karena kita punya kapasitas logistik yang mencukupi, dan sampai ke Pelosok. Kita dipercaya beberapa partner global untuk bekerja sama dengan Royal of Popak, kita punya Jakarta Tank Terminal, kemudian dengan BP kita punya beberapa STBU Retail, dengan RBP kita beberapa ada Depo Aftur. Itu mereka tidak akan percaya dengan kita kalau kita tidak punya infrastruktur logistik yang kuat. Begitu juga dengan GP. GP karena kita punya pengalaman dengan berbagai pelanggan industri, kita tahu betul bahwa customer-customer kita ini mendambakan sekali bahwa kalau ada fasilitas pelabuhan dan utilitas dalam satu pintu, sehingga mereka bisa lebih efisien dalam menjalankan bisnisnya. Ini ide awal kenapa kita mau akhirnya kerjasama dengan PLN D3 membentuk GP. Jadi tidak hanya sekedar menjual lahan dalam kawasan industri, tapi ada multiplier efeknya. Kita bisa dapat recurring income dari pelabuhan, dari pembangkit listrik, dari pengelolaan air, dan lain sebagainya. dalam 15 tahun kebelakang kami sudah membuktikan bahwa strategi pertumbuhan kita itu betul-betul memang membawa hasil. Kami tidak hanya tumbuh dari sisi pendapatan, tetapi juga sampai ke laba neto kita. Pendapatan kita tumbuh enam kali lipat, dari 2,8 triliun menjadi 17,8 triliun di 2020. Laba bruto kita tumbuh dari 409 miliar menjadi 2 triliun. Dan laba neto kita tumbuh dari 119 miliar menjadi 925 miliar. Dan kalau kita lihat return on asset dan return on equity kita, itu juga sudah mulai bounce back. Return on equity kita naik ke 10,6 persen, return on asset naik ke 5 persen. Kita sempat flatish karena waktu itu memang ada masa election, sehingga investor cukup ragu untuk masuk ke Indonesia. Dan sekarang terbukti bahwa inisiatif kita di Jipay itu sudah mulai menunjukkan hasil di 2020 ini. Net gearing kita juga punya trend yang menurun dengan adanya peningkatan operating cash flow kita 62 persen, dan juga kita menurunkan hutang. Hutang kita, obligasi kemarin kita habis bayar, yang seri 2017 seri A, 895 miliar. Ini yang mendukung kita bisa menurunkan rasio hutang terhadap equity kita menjadi 0,22 kali. Kalau kita summary mengenai bisnis model secara keseluruhan, kita mau mendepankan bahwa kita tidak akan mau masuk ke bisnis ini kalau tidak ada unsur pengendalian resiko di dalamnya. Jadi model bisnis kita itu memang sudah punya value mengendalikan resiko itu sendiri. Kimia dasar, kita merupakan distributor resmi dari Asahi Mas Chemical Group, itu sekitar 70-80 persen produk kita berbasis komisi. Margin kita cenderung tetap 3-4 persen. Untuk petrolium, dalam 15 tahun terakhir, sejak kita masuk ke bisnis ini, sampai kita juga masuk ke subsidi, bahkan sampai kerjasama dengan BP, kita tegas tidak mengambil spekulasi dalam perdagangan ini. Yang kita beli, itu semua sesuai dengan permintaan dalam 3 bulan ke depan. Tidak mengambil posisi spekulasi. Kemudian kita menentukan harga berbasis formula. Dan pengembangan infrastruktur kita disesuaikan dengan peningkatan dari customer, permintaan dari customer. Dari GP, tadi beberapa kali saya sebutkan, kami tidak hanya menarjetkan penjualan lahan, tetapi bagaimana kita bisa menghasilkan recurring income dari tenan-tenan yang ada. Nah, ini tadi mungkin sudah disebutkan sedikit mengenai oleh Pak Sureswambu. Sebentar, saya mungkin jelaskan dulu. Ini adalah penting untuk para investor dan analis bagaimana AKR Koperindo. Tadi seperti Ibu Piana sudah jelaskan, dalam siklus komoditas dan juga harga minyak naik turun, kenapa AKR tetap bisa grow profitabilitas. Ini adalah satu contoh, bagaimana kita ada pricing-nya untuk BBM. Kalau harga minyak naik turun, pendapatan pasti turun atau naik. Masalah ini adalah faktornya dari itu. Tapi kalau bisnis model AKR adalah pass-through, mana harga yang kita tentukan untuk industrial customer atau untuk retail customer, itu berbiasis adalah dari MOPS atau Minoplat Singapura. Seperti NYMEX brand, itu adalah benchmark yang pakai untuk produk seperti solar, gasoline. Waktu kita beli produknya dari trader atau refinery dari luar negeri, kita selalu beli produk volume, tapi harganya bisa tentukan sesuai dengan MOPS yang Fortnite yang terakhir. Kalau dalam contoh 1 Maret sampai 15 Maret, itu harga yang kita jual, itu berbiasisnya adalah harga MOPS di periode di bulan Februari. Langsung ada pass-through. Misalnya di bulan Februari, MOPS-nya masih di sekitar 60 dolar. Berbiasis itu kita pakai untuk pricing ke customer plus alpha atau markup plus margin. Misalnya Fortnite ini harga MOPS sudah naik ke 65 dolar. Kita mungkin pass-through 65 dolar plus alpha plus margin. Dengan ini, kalaupun harga minyak jatuh di tahun 2020 ke levelnya 27 dolar, itu adalah penggaruh profitabilitas HKF. Kalau sebagai trader, orang ini ambil posisi, dia pikir, oh harga minyak mau naikin, lebih baik-baik beli dulu, kita punya tangki, simpan dulu, nanti mau jual. Itu juga jadi resiko. Kenapa itu dalam waktu 15 tahun, AKR atau 16 tahun AKR di bisnis BBM selalu bisa untung, dan profitabilitas tidak stabil adalah faktor ini, mana kita bisa pass-through semua harga minyak. Jadi, sebenarnya ini jadi satu basis, kenapa banyak orang tanya, oh harga minyak naik, AKR bisa profit nggak? tidak ada masalah sama sekali. Marginnya, atau tadi saya bilang, cross profit, operating profit, itu semuanya dari stabil. Kenapa? Itu adalah margin per liter. Misalnya kita dapat margin per liter X, apapun adalah harga minyak naik turun, tidak ada penggaruh itu. dan kita lakukan banyak efisiensi di costing, dan juga untuk manage the risk regarding forex. Dengan ini, AKR bisa tumbuh. Ini adalah penjelasan, kenapa di tahun 2020 harga minyak turun, itu kontraksi di bisnis, tapi tetap AKR bisa grow 30%. Tadi Fianna juga jelaskan, kalau kemikal itu komisi. Kita dapat komisi berapa persen dari penjualan. Jadi, dua-dua bisnis ini, trading and distribution, petroleum dan BBM, kita bisa tetap bisa grow di period apapun, stiklus apapun. Jadi, kita fokus di volume. Next slide. Sekarang saya mau jelaskan sedikit mengenai, apa yang outlooknya ke depan. Dari bisnisnya BBM dan juga kemikal, sekarang kita sudah masuk ke beberapa strategi inisiatif, seperti masuk ke retail, BBM retail, BBM after, lubricant. Itu ekspansi bisnisnya dengan kekuatan AKR di industrial customer, dan juga kita punya infrastruktur yang kuat. Juga dengan GP yang kerjasama dengan Pelindo, nanti saya jelaskan, kenapa AKR melakukan proyek dan prospek, dan ke depan bagaimana. Next slide. Kalau bicara mengenai proyek-proyek yang kita harus lakukan, dan tumbuhan mana kita bisa grow, adalah tiga aspek saya mau highlight. Perdagangan distribusi dan BBM tetap grow. Itu ada terkait dengan ekonomi Indonesia, GDP Indonesia growth-nya 6%, 7%. Pasti tumbuh di mania untuk BBM dan juga kemikal. Dengan situasi di tahun 2021, kita lihat pabrik-pabrik sudah mulai operasi, mudah-mudahan dengan GDP bisa positif. Tahun ini kita sudah lihat, dari bulan Desember-January saja, kita sudah lihat di mania kemikal sudah mulai baik, karena BBM mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik, masalahnya komoditas, harga komoditas sudah mulai naik. Tapi yang dua anisiatif tadi saya bilang, retail dengan BP, aviasi dengan BP. Kalau aviasi, AKR dana perusahaannya cuma adalah satu swasta yang dapat INU, atau izin usaha nyaga untuk distribusi after di Indonesia. Selain Pertamina, cuma AKR. Kenapa kita dapat? Kita punya infrastruktur, kita juga bisa dapat partner yang seperti BP, yang pengalaman di bisnis ini. Next slide. Kalau bicara mengenai proyek-proyek yang sekarang kita lakukan, itu semua seperti Vian Nabila, itu butuh Indonesia. Proyeknya logistik, infrastruktur, kita bangun infrastruktur di beberapa titik di Indonesia. Dan kontribusi selain untuk investasi, juga untuk pajak. Hampir 18 triliun sudah bayar sebagai pajak. Dan juga AKR bekerjasama dengan BBM IGAS untuk distribusi BBM bersubsidi di daerah-daerah yang sulit juga. Ini juga adalah satu program yang kita lakukan selain jualan industrial fuel, untuk jualan solar dengan mereknya AKR. Jadi AKR bekerjasama dengan perusahaan baru untuk retail. Kita sudah ada 130 lokasi, dan juga sudah membagikan distribusi BBM bersubsidi untuk itu. Sekarang kita sudah expand ke retail dengan BP dan outdoor. Jadi berasal, kita sudah lihat programnya AKR dalam waktu 5-10 tahun, sudah step-by-step. Kita mau ekspansi, dan ada banyak peluang untuk growth. Selanjutnya. Ada banyak pertanian mengenai JPE. Ini namanya sudah sekarang kenal, di mana-mana masa media, banyak orang tanya, ini apa JPE-nya? Kenapa AKR masuk ke bisnis ini? Kenapa Pelindo sebagai perusahaan yang pelabuhan masuk ke kawasan industri? Seperti tadi kita lihat, kos logistik di Indonesia tinggi. Dan pemerintah juga coba melakukan banyak program untuk bangun infrastruktur di Indonesia. Di tahun 2013, AKR dengan Pelindo sudah pikir, bagaimana kita bisa perkembangan bisnis di pelabuhan. Tapi kita lihat mau bangun pelabuhan baru, untuk apa? Nanti tidak ada demand bagaimana. Untuk perusahaan JPE atau Jawa Integrated Industrial and Ported State, mana sudah ada pelabuhan yang kedalamannya sampai minus 16 meter. Di Jakarta saja minus 6-12 meter. Di Surabaya sekarang cuma minus 9 meter. Luasannya pelabuhan itu 400 hektare, itu reklamasi dari laut. Mana Pelindo punya 60 persen, AKR 40 persen. Dan ini pelabuhannya langsung kembang dengan kawasan industri dengan luasnya 1.760 hektare. Jadi demandnya untuk pelabuhan ini juga dari pelabuhan kawasan industri. Pelanggan-pelanggan atau investor yang mau masuk ke industrial estate, dia ada pelabuhan di dekatnya. Misalnya saya kasih contoh. Kita lihat Cikarang, Karawang, Bekasi. Kalau ini semua industrial estate, dia mau bawa barang dari pelabuhan itu sampai 70-80 kilo. Satu rute saja dia capai untuk logistik kos. Kalau sudah ada pelabuhannya dekatnya ke industrial estate, itu menjadi satu faktor untuk tarik banyak investor. The cost of doing business will be lower. Ini contoh yang sudah dilakukan di China, di Thailand, di Singapura, di mana-mana pun. Kawasan industri lalu punya lengkap pelabuhan, sudah punya akses ke jalan tol, kereta api, utilitas, dan sebagainya. So, master plan yang kita buat di tahun 2013, sudah appreciate dari Bapak Presiden Pak Jokowi juga, waktu beliau sudah kunjungi ke JP. Yang mana ini harus menjadi template untuk kawasan industri di Indonesia, untuk menarik investor. Untuk ini, kita lihat dari tahun 2013, kita tanda tangan MOU, sudah sudah akusisi 1.300 hektare, dari butuhannya 1.761 hektare. Sudah hampir 70 lebih persen sudah 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 akusisi pakai dana sendiri, keadaan pinjaman dari bank. Dan tahap 1, semua utilitas sudah bangun. Sekarang kita masuk ke tahap 2. Next slide. Kalau bicara mengenai proyek GDP, satu strategi yang dilakukan dari pelindung 3 dan AKR adalah, cuma itu bukan jualan tanah doang. Kita mau tarik investor yang butuh banyak utilitas, dan itu juga bisa kontribusi ke rekening income ke depan. Untuk ini ya, pembangkit listrik. Kita sudah dapat UPTL 515 MW. Tidak ada hubungan antara pilihan. Kita pada pembangkit listrik, langsung kita supply ke customer kita. Dengan ini, income-nya, JP bisa menjadi terus sampai berapa tahun. Bukan setelah kita jual tanah, sudah habis. Yang juga diberikan gas, informasi listrik, telekomunikasi, dan juga sekarang kita luasan pelabuhan juga. Sekarang koneksi tol langsung ke JP juga, sampai 95 persen sudah selesai. Dan sekarang feasibility study untuk sambung JP ke duduk sampaian. Cuma 9 kilo dari situ untuk kereta api juga. Dengan ini, kita bisa lihat JP sudah menjadi satu kawasan industri yang strategik nasional. Dan sekarang bisa dapat status sebagai KAIKA. Next slide. Kalau kita bicara mengenai tahun 2021, berita gembira adalah, kita sudah dapat, Pak Haryantu sudah dapatkan di video, 14 hektare sudah jual di Mania Gonang Tanya. Ini siapa investor? Gembira kita bilang ini adalah Bank Indonesia. Central Bank kita. Kenapa Bank Indonesia pilih JP? Tadi saya ceritakan. Strategik lokasi, aman, dan juga luas tanahnya besar, kasih utilitas, dan semuanya. Lihatannya, dia ada rencana untuk bikin data center, mau jadi hub untuk East Indonesia operation. Ini juga adalah satu very important win for JP. Pasti Bank Indonesia sudah cari dan evaluasi banyak tempat, dan very happy to have Bank Indonesia sebagai atinannya di JP. Minggu lalu juga Gubernur Jawa Timur sudah groundbreaking ceremony untuk pabrik pengensari. Pengensari juga adalah perusahaan besar untuk logistik dan juga makanan dan sediakan fasilitas untuk mining company. Bapak-Ibu tahu kita sudah ada proyek smelter di JP. Lihatannya ini adalah persiapan untuk proyek itu. Misalnya kalau proyek ini jalan, lebih dari 10 ribu karyawan mau bangun smelter, juga ada banyak kebutuhan. Ini pabrik yang untuk pengensari juga menjadi satu aspek yang kita mau highlight. Next slide. Basically dengan penjualan lahan ini di tahun kawadar 1, apa impactnya ke profit and loss LKR? Tahun lalu kita bukukan sekitar 319 miliar pendapatan di tahun buku 2020. Dengan penjualan tanah 14 hektare, dengan leasing kam. Quarter 1 pendapatan bisa naik jadi 400 miliar. Cuma satu quarter. Masih kita ada 9 bulan lagi yang mana kita bisa jualan lagi. Untuk ini ya tahun 2021, kita yakin kontribusi dari JP ke profit tetap naik. Dan mudah-mudahan itu ya, dengan iklim investasi sekarang sudah mulai baik. Kita bisa capai target tahun ini 30-35 hektare. Kita juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Selain 30-35 hektare, kita juga mau tarik banyak investor yang butuh 50-100 hektare. Bukan 30-35 hektare adalah batasan. Kita punya lahannya 1.200 hektare. Masih ada banyak cukup untuk jualan lahan untuk berapa tahun ke depan. Tapi saya bilang ini adalah satu news gembira. Dengan Bank Indonesia masuk, pengensari sudah mulai konstruksi, ada berapa kloster-kloster yang sudah buka. Next slide. Rencana AKR dan Pelindo juga untuk luas satu. Tadi saya bilang 400 sektare kita reklamasi. Tahap satu yang Pelindo bangun untuk JT, sudah hampir full capacity. Dia sudah ekspansi sekarang. Di Juni dia mau siapin pelabuhan untuk lebih besar, untuk kapal-kapal besar bisa masuk. Kapal sampai 100 ribu dead weight gain masuk, itu bisa turunin cost logistik dan bisa menarik banyak industri besar-besar untuk masuk ke JPE. Dan pelabuhan ini menjadi sekarang bukan untuk JPE 2, tapi untuk dikitar juga. Punya lisensi untuk 76 tahun, public port. Ini juga adalah source of income untuk JPE. Next slide. Sekarang tadi saya bilang, kriyan lagun di Bundar juga mungkin mau selesaikan nanti ke kereta api. Dengan ini, kita sudah punya akses ke pelabuhan, kita sudah punya akses ke jalan tol, kereta api, dan Surabaya, Bapak Ibu tahu adalah internasional airport juga. Ini bisa menjadi satu faktor, kenapa investor asing dan domestik mau cari dan invest di Jawa. Dan Gresik bukan baru lah, banyak perusahaan ada di situ, dan heavy industry, medium industry selalu ada di JPE. Di Gresik. Next slide. Sekarang, we are also happy, Dewan Nasional Kaika sudah sudah setuju untuk perekomendasikan JPE sebagai kawasan ekonomi khusus. Dengan ini, kita pasti bisa dapat banyak manfaat. Satu adalah ease of doing business. Atau mungkin pajak, atau mungkin tenaga kerja, dan semua. Sekarang kita mau buka berapa kluster lagi, kluster metal, kluster energy, elektronik, kemikal. Kenapa kita tidak ada seperti pabrik tekstil, atau pabrik sepatu? Kita mau cari investor yang butuh listrik, air, pelabuhan, dua tanah yang besar. Kalau cuma mau beli tanah, itu bukan yang untung untuk JPE. Untuk ini, kita bikin kluster-kluster yang bisa menarik investor, yang butuh semua fasilitas, dan itu bisa menjadi sumber untuk JPE ke depan. Next. Kalau itu kita semua tahu, KAIKA adalah satu program di Omnibus Law, yang sudah pas parlimen. Dengan KAIKA pasti sudah ada banyak bermanfaat untuk industri. Satu, use of doing business. Yang kedua, dapat fasilitas pajak, fiskal dan non-fiskal. Dan juga semua fasilitas bisa dapat dalam KAIKA. Dan KAIKA bisa menjadi satu, di mana JPE sebagai administrator di kawasan industri, langsung bisa keluarin semua izin. Tidak usah ke mana-mana. Dan sekarang minggu lalu, Gubernur Jawa Timur sudah datang, dia juga sudah sampaikan, dia mau support JPE bisa menjadi satu kawasan industri, yang bisa menarik banyak investor, dan bisa provide employment, ke banyak masyarakat di dekat sekitarnya. So basically, mudah-mudahan di bulan sekitar dekatnya, Bapak Presiden sudah keluarin PP, mana ini bisa menjadi satu faktor. Next slide. Kita yakin dengan dapat KAIKA, dan fasilitas semua sudah lengkap, pasti ini adalah waktu untuk panen. Kita sudah invest sampai 6 triliun. Bisa lihat di balance sheet AKR, lebih dari 27% dari balance sheet adalah di JPE. Dan itu semua reflect dalam cost, bukan di realizable value. Kalau 6 triliun ini, dengan margin saya dapat 50%, itu realizable value bisa sampai 15 triliun. Dan ini bisa menjadi cash flow yang bisa masuk ke bangun utilitas, atau bagi dividen ke pemagang saham. Dan tadi saya bilang, kalau investasi semua ini dilakukan tanpa ada pinjaman dari bank, 6 triliun sudah investasi dari AKR dengan PLINTO 3. Untuk ini kita lihat, kita tidak, we are not in a big rush lah, but the perusahaan realisasi pengalami masalah, dia harus bayar bunga, bayar principal. JPE tidak ada sama sekali pinjaman. Jadi, ini adalah strategi yang dilakukan dari PLINTO dan AKR, mana bangun perusahaan industri, tapi tarik investor dan juga monetize dulu. Kedepan, kita bisa lihat, kontribusi dari JPE ke AKR Koperindo, dan pemegang saham AKR Koperindo, sangat krusial dan strategik. Sekarang gross margin tahun 2020, yaitu 9% dari JPE. Kalau kita bisa jualan set 1 dan set 2, pasti yang kontribusi dari JPE bisa menjadi 23%. Dan net margin JPE 30%. Kalau lihat distribution business kira-kira 5-6%. Itu bukan artinya, trading distribution business ini jelekah. Tapi, kedepan, return on equity, return on asset AKR juga bisa meningkat. Dan kita yakin dalam waktu 3-5 tahun, profitabilitas AKR tetap bisa naik ke 14-16%. Di tahun 2021, seperti optimisme yang Pak Arianto sudah bilang di video, tahun ini juga ada tentangan. Kita nggak bilang nggak bisa, nggak ada tentangan, tapi kita yakin tahun ini juga bisa grow double digit. Ini Pak, saya sampaikan ke itu, saya kembali ke Pak Pemoderator, untuk question answer. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Ibu Viana dan juga Pak Syures. Lengkap sekali penjelasan yang sudah diberikan oleh beliau. Dan memang banyak sekali ya informasi dan juga pengenalan untuk AKR lebih dalam lagi. dengan mungkin boleh saya summarize sedikit, dengan jaringan logistik dan juga model bisnis dalam BBM ya, yang biasanya dikhawatirkan oleh investor dengan pergerakan harga minyak dunia, itu tidak mempengaruhi dari kinerja AKR sendiri. Jadi memang AKR bisa meningkatkan efisiensi dan juga bisa menekan juga ya biaya karena dari jaringan logistik yang juga luas. Seperti itu ya, Ibu dan Pak Syures. Ibu Viana dan Pak Syures. Baik. Mungkin sebelum ketanya jawab, ada baiknya ya untuk investor ataupun trader ya, atau teman-teman dari Pilip Sekuritas, nasabah Pilip Sekuritas ingin melihat bagaimana pergerakan dari teknikal AKR sendiri seperti apa. Mungkin singkat saja ya, kalau melihat dari pergerakan harga AKR itu sendiri, sebenarnya AKR masih sangat baik ya, dan ini dibuktikan dengan pergerakan harga yang memang masih berada dalam tren bullish yang terus berlangsung, di mana untuk pelemahan yang terjadi belakangan ini, menurut kami dari analisa teknikal tim Pilip Sekuritas, beranggapan bahwa pergerakan harga AKR yang setelah mengalami penurunan di Maret hingga April ini, akan cepat selesai dan juga dari pergerakan sendiri, dari beberapa indikator memperlihatkan pergerakan harga AKR yang sudah mulai berbalik menguat. Dan di sini, kalaupun teman-teman dari nasabah Pilip Sekuritas, ataupun teman-teman di luar sana yang ingin melihat AKR bagaimana pergerakan harganya, mungkin dapat dicermati AKR dengan potensi kenaikan secara teknikal di 3.780 hingga 4.400, kalau kita melihat dari titik Fibonacci, kalau kita bisa melihat dan juga menganalisa dari indikator Fibonacci. Mungkin seperti itu, kurang lebih berhubung memang waktu sudah menunjukkan untuk waktu ke sesi tanya-jawab, akan saya langsung saja, langsung saya jelaskan ya pertanyaan yang sudah masuk. Di sini ada dari Azizia, selamat pagi izin bertanya mengenai berita yang masih hangat soal mobil listrik. Apakah AKR mengambil peran dalam perubahan dari minyak bumi ke bateri, atau listrik sebagai bahan bakar mobil listrik? Apakah ada dampak negatif terhadap revenue AKR jika mobil listrik ini kemudian terrealisasikan? Kemudian adakah inovasi yang kemudian dimanfaatkan di kondisi mendatang ini? Silakan Pak Sures atau Ibu Kiana. Kesehatan menarik itu. Ya, kita lihat ya AKR dulu di kimia, masuk ke BBM perindustrial fuel, sekarang ke retail dari tahun 2010, untuk distribusi subsidized fuel, sekarang masuk ke gasolin dan BBM untuk mobil. Pemerintah sekarang pushing hard to get electric vehicle dan baterai teknologi di Indonesia sebagai negara yang memiliki terhadangan nikel yang besar, pasti Indonesia punya perang yang mungkin bisa menjadi satu player yang penting di elektrik vehicle. Kita juga di Akra sudah pikir mengenai ini, di Board of Direktors AKR, bagaimana kita harus reposition ourselves. Dari tahun 2016 saja, kita sudah bekerjasama dengan BP. Kenapa kita mau bekerjasama dengan BP? Kita sudah memiliki AKR brand. BP sebagai perusahaan internasional sudah punya pengalaman di bisnisnya retail, tapi dalam waktu lima tahun yang terakhir, dia juga sudah masuk ke bisnisnya electric charging. Dia sudah beli teknologi namanya charge master. Itu adalah teknologi yang sudah dilakukan di BP Petrol Station di Eropa, di Inggris, dan juga China juga. Di SPBU sudah ada charging station yang mampu untuk charging mobil listrik dalam waktu 34 menit, dengan kedayanya sampai 150 kW. Kalau mau beli mobil listrik, mau charging di rumah, nggak tahu, butuh 8 jam, 10 jam, untuk cuma 100 kilo. Tapi harus ke Bupak Bensin dulu, atau ke tempat yang charging station, yang bisa charging langsung dalam waktu 30 menit. Ada kelihatannya teknologi yang lebih cepat bisa kalau baterai teknologi bisa juga. Dengan partner kita sudah siapin beberapa strategi untuk bisnis ini. Jumlah mobil listrik di Indonesia masih kecil. Maksudnya, kita sekarang lihat, pemerintah sekarang mau kasih incentive untuk banyak mobil listrik masuk. Jadi, sebenarnya kita sudah bikin SPBU-SPBU-BP-AKR, dalam cara yang itu luasnya besar, hampir 3.000 sq. m2. Itu bisa taruh charging station. Waktu mobilnya mau charging 30-40 menit, driver ini mau lakukan apa? Atau apa yang bapak-ibu mau ke apa? Mau dulu, makanan dulu, atau mungkin beli dulu. Kita selalu kerjasama dengan Alfamart di semua pompa wensin AKR, DBP. Juga sudah ada kopi, dengan kopi kenangan, kopi tuku. Sampai 2.000-3.000 kopi, Pak, yang jualan di BSD. Satu hari. Sekarang saja. Kenapa itu penting? Jualan BBM bukan the main income dari SPBU. Juga ada non-fuel income. Kalau di Eropa dan juga tempat lain, 40% dari profit dari SPBU adalah dari non-fuel. Artinya dari makanan, jualan, semua produk ini. Kedepan juga ada banyak teknologi yang bisa swap baterai. Mau bawa motorcycle atau mobil ke SPBU, sudah ada alat-alat yang langsung bisa swap baterai. Jadi, ini adalah banyak yang development yang terjadi dengan BP sebagai partner. Kita sudah punya teknologi dan juga inginan untuk ekspansi di SPBU. Pasti gasolin atau mungkin tahun 92-95, atau apa yang bilang Pertamax, Pertamax-Pertamax-Pertamax, kalau di BP itu bilang super gitu ya. Pasti ada dalam waktu 10 tahun, masih ada mobil-mobil yang pakai petrol. Tapi ke depan, ada EV, kita siap. Dan tadi saya bilang, kalau AKR sebagai perusahaan, kita tidak mau bergantung hanya BBM. Kita tahu BBM dalam waktu 10-20 tahun mesti kurangin konsumsi. Untuk ini, kita ekspansi ke other area, seperti di JPE, yang mana sudah bisa dapat recurring income, atau mungkin after, lubricant, kemikal. Sekarang kita ada joint venture dengan Petronas Chemical dari Malaysia. Mana kita berkerjasama dengan Petronas, tahun lalu itu tanda tangan, JV Agreement, already di bulan Maret, first cargo sudah tiba di Indonesia. Bapak-Ibu tahu sekarang Petronas ada banyak-banyak proyek di Rapids, di Johor, yang petrochemical plant. Jadi dia cari jaringan di Indonesia yang dia bisa distribusi produk-produk itu. Untuk ini, dia pilih AKR sebagai partner. Jadi banyak strategi yang kita lakukan di AKR, membuat AKR tidak tergantung pada petrolium. Ke depan mungkin kontribusi dari petrolium ke profit, AKR bisa turun ke 50%, dari sekarang 70%. Tapi ada bisnis lini yang seperti yang JPE, recurring income, utilitas, ada banyak expansion. Jadi saya pikir AKR sebagai perusahaan sudah 60 tahun. Pasti dalam waktu 20-50 tahun ke depan, pasti ada AKR, dan tetap kita bisa grow double di sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih penjelasannya, Pak Sures. Jadi memang AKR sendiri sudah menyediakan infrastruktur atau sarana untuk menangkap peluang nanti untuk di era-era kendaraan listrik. Mungkin jika berbicara tentang jaringan SPBU atau Terminal Pengisian Bahan Bakar, tadi kan sempat AKR berbicara telah memiliki sekitar 132 SPBU di seluruh Indonesia. Dari AKR sendiri, untuk ke depannya, apakah ada rencana penambahan atau jaringan di tahun-tahun mendatang? Bagaimana, Pak? Ya, Pak. Jumlah SPBU yang kita miliki di konsol AKR, itu dengan mereknya AKR 132, mereknya BP AKR itu 16 sekarang. Jadi jumlahnya kita punya hampir 148 titik. Tahun ini kita ada rencana untuk tambah sekitar 30-35 titik untuk BP AKR. Kalau mereknya AKR itu sesuai dengan alokasi dari pemerintah BP Amigas. Maksudnya itu adalah subsidi BBM. Kita mungkin cukup lah 132 untuk sekarang yang punya alokasi. Kedepan kita juga fokus untuk gasolin. Tadi saya bilang solar, sekarang kita masuk ke gasolin seperti RON 90, RON 92, RON 95. Mungkin Bapak-Ibu yang kenal untuk Pertamina Punya Merak itu Pertamax, atau Pertamax Plus, atau Pertalaid. Kenapa kita mau fokus di tempat itu? Sekarang pemerintah juga mau environmentally friendly fuel, mau naikin ke Euro 4. Sekarang fuel di Indonesia masih di Euro 1, Euro 2. Kita mau singkatin kualitas ke Euro 4. Kita ada rencana untuk banyak buka pompa bensin yang bisa deliver produknya dari BP AKR dengan teknologi aktif dan ke depan ultimate yang bisa disediakan untuk mobil dan juga motocycle. Rencana BP dan AKR adalah untuk buka sekitar 350 lokasi dalam waktu 10 tahun. Itu bisa lebih juga. Tapi yang joint venture kita tanda tangan, jumlah pompa bensin yang kita membuka di merek BP adalah sekitar 350. Mungkin sebelum akhir tahun ini, sudah ada 50 pompa bensin AKR BP. Oke, baik. Terima kasih Pak Suris. Sebelumnya kan AKR sempat menjelaskan ya bahwa di lini bisnisnya ada land sales dan juga land rental ya Pak ya? Kalau dari AKR sendiri, adakah fokus ke depannya di antara land rental ataupun land sales Pak? Itu semua bisnis yang pelanggaran kita offer adalah sale Pak. Termasuk yang Freeport, dia sudah tanda tangan lease agreement untuk 5 tahun, tapi dia juga ada opsi untuk beli. Waktu dia siapin smelter, dia minta kita juga harus siapin semua dokumen-dokumen tanah. Kita sudah konsol semua. Bahkan untuk proyek smelter, dia ada tanda tangan, right to buy. Jadi ke depan, bisnis model kita adalah jual tanah, tapi jual ke customer-customer yang butuh banyak utilitas dan itu. So, income dari satu perusahaan adalah cuma dapat penjualan tanah, tapi dari recurring income dari situ. Tapi yang modalnya kita adalah jual tanah. Jadi, bisnis utamanya adalah land sales, tapi dengan adanya jaringan-jaringan tadi ya Pak ya, yang ditediakan oleh AKR, hal itu bisa menjadi recurring income ya Pak ya, sumber pemasukan bagi AKR ke depan. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau berbicara lagi Pak tentang bisnis SPBU ya Pak ya, atau BBM retail, bahan bakar retail, dengan adanya pemain yang sudah eksis saat ini Pak, untuk AKR sendiri melihat peluang AKR yang menangkap bangsa pasarnya ke depan seperti apa Pak? Kita tahu sekarang pemain di Indonesia selain Pertamina punya pompa bensin adalah Shell, ada BP, AKR, dan juga Total ya dulu ya, dan Vivo. Dulu ada Petronas, Petronas keluar dari Indonesia di tahun 2010-2011 ya. Lalu saya dengar Total sudah tutupin semua gerai, sekarang cuma ada empat atau dimamberak. Kenapa itu cuma segitu? Yang kompetitor kita nggak punya logistik infrastruktur. Termasuk informasi semua itu. Shell punya infrastruktur di Jakarta. Dia pakai pompa bensin, apa yang terminal AKR punya di Terminibrio. Selain kita sediakan infrastruktur untuk AKR dan BP, kita juga sewa tangki ini ke Shell, ke Vivo, ke Exxon Mobil, dan juga ke semua. Jadi, basically income AKR adalah selain dari distribusi BBM, dan distribusi juga dari logistik. Jadi, jaringan logistik itu yang kunci untuk siapapun mau masuk. Misalnya besok, Meraknya Shell mau masuk ke Kalimantan. Dia punya infrastruktur nggak di situ? Nggak punya. Tapi AKR sudah punya pompa bensin di Kalimantan. Sudah punya infrastruktur di Sumatera. Untuk ini, BP Amiga sudah kasih jatah ke AKR untuk buka SPBU dan SPBN di semua diarannya. Misalnya, besok kita mau luasin di Jakarta dan Surabaya. Mau kita mau masuk ke Samarang, Bandung, atau Medan, Lampung. AKR yang kasih support untuk semua logistik. So, basically, yang kunci untuk Indonesia sebagai negara yang kepulauan dan infrastrukturnya minum adalah siapa yang pegang infrastruktur? Siapa yang bisa masuk? So, basically, kita dapat income selain dari SPBU dan sendiri, dari logistik income juga. Tahun lalu, kita sudah ekspansi terminal di Jakarta dari 250 ribu kiloliter menjadi 350 ribu kiloliter. Kita tambah tangkinnya gasolin. Kita lihat ada demand-nya untuk ruang 92-95. So, itu menjadi kunci ini, Pak. Kenapa BP pilih AKR? Kenapa Petronas pilih AKR? Kita yang punya infrastruktur. Oke, baik. Jadi, di dalam persaingan bisnis BBM, AKR sudah memiliki modal yang kuat, Pak, dari segi infrastrukturnya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, ada yang ingin bertanya. Sebagai perusahaan yang selama ini menjadi distributor dari bahan bakar, minyak, dan chemical, apakah di tahun ini AKR ada punya rencana lain dalam berinovasi dan menambah segmen lain seperti nikel, batu bara, dan lain-lain selain chemical, dan bahan bakar minyak dalam meningkatkan revenue di tahun depan? Silakan, Pak. Kita tidak ada rencana untuk masuk ke bisnisnya seperti mining nikel atau apa. Tapi kita support atau supply BBM kimia ke industri, smelter, nikel, boxy, semua. Tapi kita tidak ada ekspansi ke daerah-daerah untuk mining. Tapi mau support sebagai perusahaan yang bisa supply BBM chemical atau logistik, kita sudah mulai. Seperti di Morawali, atau kita sudah punya terminal di Bitung. Itu juga pakai untuk supply BBM ke nikel mining, atau copper mining, gold mining gitu. Tapi kita fokus di core competency di kawal di supply chain. Tapi, di periode yang Bihana sudah explain. Satu kunci untuk control business dan dalam new normal ini adalah investasi di IT laka, informasi, technikologi. So that kita bisa, sekarang sudah invest banyak lagi untuk develop IT platform yang mana salesmen kita, operator kita, semua bisa operate di remote lokasi atau outside the office tanpa datang ke office. So basically, controlnya itu penting. Kita invest banyak di IT, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Di antaranya, ada pertanyaan dalam penjelasan tadi, ada wilayah pengembangan pelabuhan di Kota Medan. Apakah ke depannya juga ekspansi ke wilayah Sumatera atau hanya akan fokus ke GP yang ada di Gresik? Kalau yang terminal di Medan, AKS sudah punya dari mungkin tahun 70-an, 80-an. Ini adalah terminal yang kita sudah expand untuk ke BBM juga. Dulu Kimia sudah expand ke BBM. dan juga di Lampung, Palembang, kita sudah punya terminal. Kita terus ekspansi tangki ini sesuai dengan permintaan dan demand. Kita sudah memiliki hub terminal di Medan. Kita sudah punya terminal di Palembang, Lampung. Lampung juga kita expand. Tapi yang GP itu menjadi hub port. Hub port ke depan. Seperti di Jakarta, kita ada hub port. Sebenarnya di GP juga bisa menjadi hub port untuk Jawa Timur dan juga East Indonesia. itu bisa menjadi satu hub untuk muat tempat-tempat di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau sudah ada demand-nya, kita ekspansi. Mungkin di tahun 2005 waktu kita masuk ke bisnis BBM, kita cuma punya 150 ribu kiloliter tangginya. Sekarang kita punya lebih dari 800 ribu. Jadi yang kunci adalah kita punya lahan, kalau ada demand, kita invest. Oke. Baik, terima kasih Pak Salman. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini sudah dijelaskan tadi ya di video selanjutnya, tapi mungkin adakah informasi lebih lengkap lagi Pak untuk pembagian dividen untuk para pemegang saham ACRA? Fiana bisa put up the slide on dividen. Kalau yang dividen payout-nya tahun 2019 bisa 62 persen. Tadi saya jelaskan, RUPS tahun 2020 yang nanti tanggal 30 April itu ada jana di agenda untuk bagi dividen. Dan BOD, AKR, dan majority shareholder juga mau sarankan ke pemegang saham untuk setujui jumlah dividennya 125 rupiah per saham. Profit kita sudah naik WG ya. Untuk ini, tahun 2019 kita bagi 110, kita rekomendasikan ke pemegang saham untuk APRU 125 rupiah per saham. 50 rupiah sudah bagi, kita bagi interim. 75 rupiah bisa menjadi final dividend kalau bisa setuju dari RUPS-nya. itu dari POD-nya sekitar 54 persen. AKR selalu bagikan dividen dua kali setiap tahun. Interim dividend dan final dividend. Bisa dapat final dividend, mudah-mudahan nanti kalau BOD mau rekomen, ada interim dividend lagi di bulan Juli, Agustus. Oke, baik. Terima kasih Pak Suris dan mungkin itu untuk pertanyaan apa, untuk penanyaan tadi sudah jelas ya, karena memang AKR akan membagikan dividen sebesar 125 rupiah per lembarnya. Ada beberapa pertanyaan lagi Pak yang masuk, mungkin saya akan singkat saja. Di sini ada pertanyaan, ke depan fokus bisnis AKR, apakah akan fokus ke infrastruktur dibandingkan dengan trading? Seperti apa ya Pak? Tetap kita fokus di infrastruktur, logistik, supply chain. Itu ada terkait dengan infrastruktur, supply chain. Kita dapat income dari kemikal dan petroleum. Tapi yang growth-nya juga dapat dari kawasan industri dan lainnya. Tadi ada slide-nya yang kita sediakan, mana kontribusi dari trading dan distribution tetap sekitar 70 persen dari gross margin AKR. Tapi bisnis Fianna yang kontribusi dari JPE bisa menjadi 23 persen dalam waktu 3-4 tahun waktu kita develop dan itu. Setup kita fokus di trading and distribution dari infrastruktur project, tapi yang kontribusi dari JPE juga bisa menjadi lebih besar, dari sembilan persen, sekarang menjadi 22 persen, 23 persen. So, basically, we are not deviating from our core competency. So, basically, we are not deviating from our core competency. dan tetap trading and distribution, kita expect bisa grow antara 6-8 persen si AGR dengan volume. Nah, tapi yang kontribusi dari strategi-strategi yang kita lakukan untuk JPE, retail dan semua, juga bisa contribute ke laba kotor dan laba bersih AGR ke depan, mana itu adalah dorongan. Kita harus minta motor, kan, untuk growth. So, kita ada 3 atau 4 motor sekarang, lebih cepat kita bisa grow, hopefully bisa maintain double-digit growth di profitabilitas AGR dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Syures, penjelasannya. Dan mungkin, karena memang sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk, ya, ke kolom komentar. Saya cuma minta, kalau bisa kasih waktu, saya minta Pak Salman Ali untuk sedikit mau kasih penjelasan mengenai baluasi AGR. mungkin Pak Salman, bisa go. Ya, makasih, Pak. So, dividend sekarang, seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Syuresh, sekarang dividend untuk tahun 22, 125 rupiah. So, dividend yield, ini 4%, sama dengan bank deposit. Pertambuhan, dividend AGR, penjapi, dua belah, sampah, lima belah, per tahun. So, ini dividend, bagus. Next, please, untuk price-to-book. AGR 1.5 times, 1.5 kali, sebelum COVID, AGR trade mencapi dua kali, per tahun yang ini. Sama-an ini Buk Paiju, AGR, Kera Kera Simbilan Trillion. Ini Sibulum Profit Dari Parseidiyan Lahan, Sabisaar, Anam Trillion. selamat menikmati 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 di era sebelum 2000, 1995-1992, Indonesia punya banyak cadangan krud. Waktu itu saya ingat, saya sudah 26 tahun di Indonesia, di tahun 1992-1993, supply atau produksi minyam mentah di Indonesia itu 1,6 juta barrel per hari. Itu sekarang sudah turun ke di bawah 800 ribu barrel per hari, atau 50% dari produksi di tahun 90-an. Permintaan atau demand dari BBM sekarang sudah naik dari cuma dulu 400 ribu barrel per hari menjadi 1,6 juta. Terbaliklah, sekarang demandnya 1,6 juta, produksi dalam negeri cuma 800 ribu. Kenapa lebih dari 50% dari BBM Indonesia sekarang import dari luar negeri adalah, satu, production di Indonesia sekarang turun drastis dari dulu. Mungkin kita cadangan reserve di Indonesia turun, tidak ada banyak investasi. Misalnya, kita mau bangun refinery daripada import. Oke lah, kita import krud oil, nanti refine di Indonesia, nanti supply lagi ke tempat-tempat lain, double cost. dan juga, kita udah dengar banyakali dari Presiden Tamina dan juga pengamad di business ini, refinery is not a very profitable business at this point in time. Misalnya, ini return on equity cuma 2%, 5%. So kalau bisa lihat chart ini, ini tadi saya explain. sebelum 2000, Indonesia adalah net exporter. Sekarang Indonesia menjadi net importer. So that's why AKR fokus untuk building infrastruktur, logistik, untuk tank terminal, distribution, dan semua daripada fokus untuk refinery. Tapi kita bantu dan juga dukung pemerintah program mengenai B30, B40, dan satu aspek kenapa kita mau tanda tangan dengan Petronas. Kalau mungkin pemerintah bilang B40, B100, butuhan methanol di Indonesia untuk produksi farming naik terus. Untuk ini nih ya, kita lihat yang prospek mana daripada jual, beli, bangun refinery, kita mungkin invest di daerah-daerah di mana bisa invest di intersektor, ekspansi di daerah-daerah seperti ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Syures untuk penjelasan yang sangat lengkap. Dan mungkin tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir di acara webinar siang hari ini. Sebagai penutup, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesedihan waktu Pak Syures, Pak Salman, dan juga Ibu Viana untuk berbagi dan bercerita tentang ACRA dan prospeknya ke depan seperti apa. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan dan saya harap ACRA ke depan akan tetap tumbuh positif dan juga konsisten. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih untuk peserta Filip webinar bersama AKR Corporal Indo. Terima kasih. Semoga informasi yang kami sediakan dapat bermanfaat dan juga bisa menambah referensi investasi teman-teman semua. Terima kasih. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.